Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek strategis nasional Tangguh Trend 3 Kepempatan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Presiden menyebut hasil produksi dari proyek tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun. PSN Tangguh Trend memiliki nilai investasi senilai 4,83 miliar USD atau setara dengan 72,45 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kehadiran PSN tersebut karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri utamanya tenaga kerja asli Papua. Kepala Negara pun menyebut pek rencana Tangguh LNG yang menetapkan target sebesar 85% pekerja operasi pada tahun 2029 adalah tenaga kerja asli Papua. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat sejumlah proyek hulumigas dan trunanya yang akan dibangun di Papua Barat antara lain proyek Carbon Capture, Utilization and Storage Ubadari, proyek hilirisasi Blue Ammonia, serta proyek lapangan asap, kido, dan merah. Puji dan syukur, Alhamdulillah hari ini kita akan meresmikan proyek Tangguh Trend 3, penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Dan juga kita akan groundbreaking proyek Ubadari CCUS dan proyek hilirisasi Blue Ammonia dan proyek lapangan migas asap, kido, merah. Proyek Tangguh Trend 3 ini dibangun dengan investasi 4,83 miliar USD atau 72,45 triliun rupiah. Dan proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas investasi yang baru ini dan yang saya senang proyek ini menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini 70 persen tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Dan saya mendengar ada target yang baru di 2029 mencapai 85 persen. Ini sangat bagus. Dan 105 teknisi operasi dan pemeliharaan kilang LNG adalah putra, putri, Papua Barat, dan Indonesia yang telah direkrut sejak SMA yang menjalani program pendidikan dari BPD Berau. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Platikno, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Hadalia, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Arifin Tasrif, Staf Khusus Presiden Bili Mabrasar, PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere, dan Bupati Tuluk Bintuni Petrus Kasiheu. Tim LJ Media melaporkan. Tim LJ Media melaporkan.